hai hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi sama aku ya di channelnya sama manai gimana teman-teman dengan kabarnya mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia ya amin 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 ya robbal alamin aku mau share kegiatan aku lagi teman-teman gimana nih yang udah belanja bulanan ayo acungkan tangan aduh-aduh aku baru belanja nih teman-teman udah ketinggalan belum ya Alhamdulillah sualainnya kali ini lagi sepi teman-teman nggak begitu rame mungkin karena memang udah lewat tanggal gajian ya jadinya lumayan sepi jadinya enggak terlalu berapa ya bergerah-gerahan gitu teman-teman soalnya ac-nya tuh enggak terlalu berasa gitu jadinya ya nyamanlah buat belanja kali ini enggak begitu rempong dengan beradu-radu dengan troli troli yang lainnya gitu aku enggak pernah naga anti sualain setiap belanja bulanan tuh selalu di naga tambun gitu teman-teman ayo komen yang rumahnya di daerah tambun siapa yang sering belanja di naga juga kita samaan teman-teman di sini banyak banget promo-promonya banyak banget tuh label kuning sepanjang jalur tadi aku lewat tuh label kuning semua aduh mohon maaf nih pak suami ngejatohin label aduh masangnya nggak bener lagi ini Pak Oke lah dimaaf ini ya teman-teman dan ini aku eh maksudnya Pak suami lagi ngambil susu jadi ini aku yang nge-record ya Pak suami yang ngambil aku ngambil susu 900 gram aku ambil lima box teman-teman dan alhamdulillah lagi promo aduh dena itu susunya tuh bener-bener deh tadi aku ngambil lima box ya dan oke kita lanjut nih lagi di lorong mie aku nggak banyak beli mie karena mie stok mie aku masih banyak teman-teman nah ini aku mau nyobain ayam bakar limau kayaknya aku udah pernah nyoba cuman lupa rasanya jadi aku mau nyobain aku ambil satu teman-teman dan pak suami ngambil indomie yang rasa rendang gitu teman-teman jadi kemarin tuh ceritanya aku ada stok rendang mie maksudnya yang rasa rendang terus pak suami pingin masak gitu terus aku bilang itu punya aku jadinya dia nggak boleh masak nah mungkin kemarin dia keinget dan dia pengen nyobain gitu jadi pak suami ngambil satu dan tadi ngambil indomie originalnya dua teman-teman ya karena stoknya masih lumayan untuk permimian di rumah nah ini nih prima donanya yang kemarin mahal banget ya udah beberapa bulan ini nih udah turun harganya udah normal nih aku ambil yang merek sip karena dia yang paling murah teman-teman yang aku mau liatin mel dari PT nya tuh PT apal ternyata masih setara lah sama merek-merek yang lain PT nya masih satu produksi jadi nggak apa-apalah aku ambil yang merek ini aja selanjut pak suami ngambil pop me pak suami ngambil pop me berapa ya tuh tiga kalau nggak salahnya soalnya tuh promonya tuh beli tiga piece jadi berapa gitu ada sebagian yang nggak begitu suka sama pop me ya teman-teman kalau aku sih ya beberapa piece lah aku nyetok buat kalau tengah malem tuh buat ganjel perut gitu teman-teman jadinya kan praktis ya nggak mesti nyalain kompor gitu biasanya sih pak suami kalau pulang kerja sip malem dia itu pasti deh lapar jadinya ya udah masak pop me oh iya teman-teman aku minta maaf nih kalau misalnya kualitas videonya itu nggak bagus karena handphone aku pertama ya nggak bisa autofocus gitu kalau gerakan dia pasti tetap gerak gitu teman-teman dan yang ngambil juga pak suami karena kan pak suami itu nggak terlalu begitu ahli banget untuk mengambil angle-angle gitu jadi dimalumin aja ya teman-teman nah ini aku udah di lorong persabunan sebenarnya aku mau ngambil sabun cuci ternyata salah lorong dan aku pindah ke sini nah ini aku mau ngambil dua aja kayaknya deh karena stok di rumah juga masih ada beberapa aku ngambil yang renceng teman-teman bulan kemarin juga aku ngambil yang renceng karena menurut aku lebih murah dan pastinya lebih hemat ya oke lanjut teman-teman ini pak suami lagi cari sesuatu aku minta colokan gitu teman-teman yang bisa beberapa kali bukan beberapa kali maksudnya gimana sih ya bisa barengan gitu sih yang colokannya ada banyak gitu cuman yang nggak ada kabelnya gitu loh nah ini dia nunjukin karena kemarin kan aku beli lemari serbaguna gitu rak serbaguna cuman bautnya itu kurang teman-teman nah bautnya tuh sepanjang ini aku maksudnya pak suami tuh nyari-nyari ke toko baut itu nggak ada susah dapetinnya nah aku cari di online juga aku nggak tahu namanya jadinya kemarin pas suami pas belanja sempet lihat-lihat dan dia bilang kata dia ini nih hampir kayak gini gitu cuman kata aku kayaknya itu kecilan deh jadinya nggak jadi nah ini nih maksud aku aku minta colokan itu teman-teman aku lupa namanya apa oke lanjut ya ini aku mau cari roti jepang ini aku bingung kok yang biasa aku pakai kok nggak ada gitu jadinya aku pilih yang kecil aja di rumah masih ada sih setengah jadi nggak apa-apa deh aku ambil yang kecil papa naik kebiasaan nih aku lagi lihat-lihat dimana dia menghilang gitu teman-teman nggak taunya dia ada di lorong ini dia ngambil sabun cuci muka facial washnya tuh nggak tahu tuh merek apa dia yang ngambil tuh apa itu nggak tahu aku merek apa ya dan dia juga ngambil cukur jenggot nggak bakalan ketinggalan tuh pastinya karena jenggot dia itu sering banget tumbuh dua hari aja tuh dia udah numbuh-numbuh gitu teman-teman jadi dia nggak bakalan lewatin cukur jenggot ini dan dia juga ngambil parfum yang dia ngambil kasa belangka tuh ngambil satu yang aku kalau nggak salah deh oke lanjut teman-teman ini aku lagi bingung cari sabunnya denai karena ya cari yang promo teman-teman tapi aku suka banget gimana sih sama sabun-sabun baby gitu nih aku lagi lihat yang buat di atas tiga tahun gitu sabun cuman aku balik lagi ke baby karena wanginya itu bayi banget kan ya jadi aku pilih yang my baby nih kalau nggak salah nih aku pilih ini itu lagi promo teman-teman harganya sekitar 16 ribuan nggak apa-apa ya aku pilih yang baby padahal dena itu udah dua tahun lebih usianya dan ini aku masuk ke lorong yang semua diraknya itu labelnya kuning teman-teman hampir banyak banget deh pokoknya di sualayan naga nih label kuningnya cuman ya aku belanjakan sesuai kebutuhan aku ya teman-teman kalau nggak ngeliat sih ya pasti bakalan aku ambil 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 karena semuanya labelnya kuning gitu teman-teman bikin uh gitu ya nah ini aku ngambil sabun sabun mandi aku ngambil yang ini karena menurut aku ini wangi banget harganya juga lagi promo kan jadi yaudah aku ambil yang itu aja dan lanjut nih si bocil kepingin nyam-nyam padahal tadi tuh dia udah makan coklat gitu teman-teman kan mukanya cemberongan tuh mukanya masih banyak coklat cuman dia minta coklat lagi dan ini dia minta bukain yaudah aku bukain dulu selanjutnya aku mau ngambil bumbu racik karena ribet sama dena ini aku jadi kelupaan teman-teman bumbu racik yang aku beli cuman yang ayam padahal yang aku incer itu ikan ya begitulah ya aku tuh selalu lupa bawa catatan juga teman-teman jadinya yaudah deh seingetnya di otak aku aja gitu sampai akhirnya terlewat kalau misalnya ada suatu hal yang bikin ribet gitu teman-teman jadinya lupa nah ini aku lagi cari bumbu nasi goreng aku biasa yang dari bumbu gitu eh bambu merek bambu itu enak banget harganya sih memang mahal dibandingin bumbu-bumbu yang lain ya teman-teman karena ini tuh enak gitu beda deh sama yang lain yang lain kan harganya paling 2 ribu atau 3 ribu ya kalau dari bambu itu harganya sekitar 8 ribuan aku ambil satu yang buat nasi goreng nah ini aku mohon maaf banget teman-teman aku tuh bodoh banget ya handphonenya aku tuh kebalik gitu jadinya yaudah deh kebalik yaudahlah ya dibuang sayang teman-teman gak apa-apa ya mohon maaf banget nah ini aku ngambil Royco tadi satu harganya 5 ribuan pokoknya aku ngambil yang kecil terus aku ambil micin ini sekitar berapa ya 3 ribuan apa gitu ya aku lupa teman-teman mohon maaf ya aku gak sebutin harga dari awal ya teman-teman karena menurut aku harganya juga gak jauh beda dengan kalian ya kalau belanja kayak gini kecuali kayak di pasar gitu pasti beda setiap daerah kalau kayak soal lain kan gak jauh beda gitu harganya ya teman-teman nah tadi aku ngambil garam ya aku ngambil kecap terus ini aku ngambil santan aku ngambil yang saset juga aku lupa teman-teman sebenarnya aku udah beli online nih untuk santan cuman aku beli lagi yaudahlah ya gak apa-apa dan lanjut ini aku ngambil togo aduh ini aku udah suka banget sama ini deh yang painet kacang tuh bener-bener deh enak banget ketagihan gitu teman-teman oke lanjut nih aku ke perdagingan disini ada ayam aku lihat tapi kayaknya kurang bagus gitu jadinya aku skip deh aku gak beli tadinya aku pengen beli nah ini juga ada ampel lah aku pengen beli juga cuman kayaknya udah keriput banget ya dia kedinginan jadinya aku udah lah gak jadi beli ya dan ini aku lagi liat-liat bakso teman-teman aku lagi liat perbandingan harganya gitu aku kan biasa beli yang bakso warisan gitu di pasar harganya 38 ribuan nah ini kan ada tuh yang harga 20.500 tuh isi 25 lumayan lah ya aku mau beli aja nih gitu eh pas liat ke bawah ternyata yang isi 50 juga lagi promo kan aku beli warisan juga kan 50 butir gitu kan harganya 38 nah ini juga kan 38 ribu dan ini tuh pasti gak bakalan kecewa ya udah kebon jeruk tuh emang paling menurut aku paling enak ya yaudah aku ambil satu yang 50 butir isinya dan ini aku ngambil sosis juga nih lagi promo nih 6.500an biasanya kan hampir 9.000 ya teman-teman aku ambil dua yang keju aku tawarin pak suami mau apa enggak dia bilang gak doyan padahal kalau bikin nasi goreng suka aku bikinin sosis ini loh payah banget ya ya gitulah kadang pak suami tuh emang mulutnya tuh berbeda dan tadi dena itu lagi nyemil minta disuapin padahal sih papahnya yang makan oke lanjut nih aku ke lorong sayuran teman-teman aku sebenernya mau beli wortel cuman aku liat dulu ini yang lain tapi kayaknya gak begitu seger ya jadi aku skip aja nih tadi mau beli daun bawang tapi kayaknya gak bagus jadi yaudahlah ya aku lewatin aja nah ini dia wortelnya harganya 8.000an murah tapi ternyata menurut aku kurang bagus jadi yaudah deh aku skip lagi hmm dasar ya bilang aja cuman mau liat-liat nah ini ada buah aku suka gitu sama pir teman-teman jadi aku mau ngambil pir aja nih dua buah gak banyak-banyak karena buat aku doang karena pak suami gak suka jadi yaudah cukup dua buah aja buat aku paling denai juga sepotong dia itu masih belum makan banyak gitu teman-teman nah tuh liat sampe cemberongan gitu Masya Allah aduh mohon maaf ya teman-teman anak aku ini ya Allah kenapa ini pak suami ngambil gambarnya kayak gini ya ampun udahlah yang penting masih bisa di videoin sama suami Alhamdulillah terima kasih pak suami nah ini aku liat-liat anggur tapi kayaknya aku takut asem gak jadi yaudah nih aku beli dua aja nih teman-teman oke ya ini lanjut kita jalan lagi nih teman-teman tapi kayaknya udahan deh ini aku belanjanya karena gak banyak yang aku beli juga kan udah keburu lapar juga ini kita mau buru-buru makan jadi udahlah kita bayar aja aku sih happy banget belanja kali ini karena gak ngantri ya teman-teman untuk kasirnya juga gak ngantri biasanya kalau per tanggal 25 tuh beuh sampai ke lorong-lorong gitu tuh troli oh iya ada cerita lucu lagi ini sih bukan lucu menurut aku ya teman-teman bikin malu kalian liatkan tuh pir yang Denai pegang aku tuh gak nyadar Denai ngambil buah pir tuh dia pegang itu tuh belum dibayar teman-teman pas aku udah mau jalan dipanggil dong sama kasirnya malah ada orang yang ngeliat lagi ya ampun katanya mbak kasirnya sih bilangnya baik banget dan aku juga kan malu ya akhirnya aku ya Allah ya Allah mbak aku minta maaf ya aku gak sadar anak aku ngambilin buahnya gitu megangin buahnya iya gak apa-apa bu katanya gitu ya Allah bener-bener deh malu dilihat sama orang juga aduh emang ini anak aku oke deh teman-teman sekian dulu ya video aku kali ini mungkin segini aja nih belanjaan aku gak banyak dan ini ada yang ngasih browser mobil kita solawatin aja dulu ya teman-teman amin mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan di video aku kali ini semoga terhibur dan jangan lupa yang belum subscribe bantu subscribe-nya ya teman-teman sampai jumpa di video aku selanjutnya bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati